Pak Bun, saya sempat membaca tulisan Anda di Harian Kompas. Soal ketika mewawancarai Pak Baharudin Lopa, sempat Anda sebutkan bahwa keinginan menjadi Jaksa Agung sebetulnya sudah lama. Sempat berapa kali menjadi masuk nominasi, tetapi baru akhirnya tercapai belakangan. Itu pun dalam waktu yang singkat, karena hanya satu keinginan Pak Lopa untuk betul-betul menegakkan keadilan lewat jabatan menjadi Jaksa Agung. Betul. Apa yang, karena waktunya kan sebegian singkat sesungguhnya, Pak Lopa duduk di jabatan itu, tapi apa yang telah berhasil setidaknya ditanamkan dalam periode singkat itu? Sebelumnya beliau itu duta besar di Arab Saudi. Nah, ketika beliau ditelepon oleh Presiden bahwa, ini saya balik ke kehakiman dulu. Waktu itu beliau ditelepon untuk menjadi Menteri Kehakiman. Beliau nelfon saya dari Rian, mengatakan, Bun, Anda orang kedua yang saya telepon setelah iris. Saya ditunjuk untuk jadi Menteri Kehakiman. Menurut kau bagaimana? Oh, terima, Bro. Oke, saya akan perbaiki. Tapi sebetulnya kejadian saya itu Jaksa Agung. Sebab itu akan operasional yang lebih kelas, dan saya bisa ingin memperlantau korupsi. Sebab mungkin dari sana, Bro. Jadi ketika beliau pulang, langsung mengeberat, seluruh kakaknya dipanggil, aparatnya diperiksa, disuruh bersih, beliau langsung memberi pidato yang sangat keras, bahwa Departemen Kehakiman harus melakukan contoh yang benar kepada pabrik. Saya kira doanya dikabulkan. Bro jadi Jaksa Agung. Dan dia sampaikan pada saya bagaimana dia ingin melakukan pembersihan luar biasa terhadap semua yang disebutnya dalam tanda petik maling, semua koruptor akan dia bersihkan habis-habisan. Niatnya itu? Niat menjadi Jaksa Agung untuk membersihkan semua maling? Membersihkan, betul. Dan sebelum itu, Jaksa dipanggil dulu. Kalian jangan coba-coba main-main dengan urusan hukum. Ada di antara kalian yang main-main, saya periksa. Dan benar. Pernah satu kali, dua kali, ada Jaksa yang dia dalam tanda petik curigai, dia sudah periksa. Nah ketika korupsi itu, sejumlah pengusaha besar dipanggil dan saya melihat pressure mulai dari situ. Mendapat telepon gelap, mendapat telepon dari mana-mana yang mengatakan bahwa tidak boleh jadi begitu. Dan beliau tampak marah mengatakan bahwa ini tugas Jaksa Agung ini amarah dari rakyat. Bukan dari Anda. Dan kepercayaan dari Presiden. Sepanjang Presiden tetap percaya pada saya untuk melakukan tugas, saya akan jalankan tugas saya sesempurna mungkin. Jadi Anda jangan coba-coba menggertak saya. Jadi tolong simpan keinginan Anda untuk menggertak. Saya akan jalan terus. Masita, sikap ayah Anda yang tanpa kenal kompromi, tadi disebutkan Pak Amu sempat ada ancaman-ancaman. Apakah itu juga dialami keluarga teror-teror dari pihak-pihak yang merasa terganggu atau yang takut terhadap kiprah Pak Bapak ini? Oh iya, itu betul. Saya sendiri alami waktu di Makassar. Pada saat itu, Bapak menangani kasus orang kuat di sana. kita diteror. Diteror dalam arti...